Putri Delina diserang netizen Usai Natali Gugacirai Suley disuruh cepat nikah biar tahu rasanya jadi bunda Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Putri Delina jadi bulan-bulanan netizen setelah Natali Holzer resmi melayangkan gugatan cerai pada Suley Hal itu dapat dilihat dari banyaknya komentar pedas di beberapa unggahan Instagram Pudel Salah satu unggahan Pudel yang dibancuri komentar menohok dari para netizen adalah foto dirinya dengan sang adik Ferdi Adriansyah Dalam foto yang diunggah tersebut, tampak Putri Delina sedang bersenang-senang dengan sang adik di sebuah wahana ice skating Pada kolam deskripsi unggahnya pun hanya tertulis satu kata Yang mengisyaratkan bahwa ia sangat bahagia bisa bersenang-senang dengan adiknya itu Happy tulis Putri Delina Sayangnya komentar yang dituliskan oleh netizen sebagian besar berisi hujatan dan juga sindiran pada Putri Delina Terkait hubungannya dengan Natali Holzer yang semakin tegang Ditambah lagi Natali Holzer kini telah resmi mengajukan gugatan cerai pada Suley, suaminya Salah satu netizen bahkan meminta Putri untuk segera menikah agar bisa merasakan sulitnya berada di posisi Natali Happy lah udah nyingkirin ibu sambung, eh maaf ujar salah satu netizen Lu mah happy terus ibu sambung lu gimana? Apa dia nggak punya hati apa? Sahut netizen lain Nika dulu biar tahu rasanya jadi bunda Ujar seorang netizen Sudah puaskah Tuan Putri? Kasian adikmu si Azam jadi korban tuh? Sahut netizen lain Sub indo by broth3rmax Istri baru Sule sindir Putri Delina doyan kumpul kebo Natali Holzer jangan suka tidur bareng tiap hari Unggahan Natali Holzer di Instagram storiesnya baru-baru ini mencuri perhatian Istri dari Sule itu seolah menyentil Putri Delina yang doyan kumpul kebo Seperti diketahui hubungan Natali Holzer dan Putri Delina dikabarkan sedang tidak baik Natali Holzer dan Putri Delina bahkan tampak saling sindir di media sosial Masalah berawal saat Putri Delina muncul di Youtube Maya Estianti Dan mengatakan kini kesepian serta tak ada yang mengerti dirinya Natali Holzer disebut gagal jadi ibu sambung yang baik bagi Putri Delina Putri Delina bahkan mengungkit momen Natali Holzer sempat pergi dari rumah Sadar diri namanya tercoreng Imbas omongan Putri Delina Natali Holzer buka suara Soal alasan pergi dari rumah Natali rupanya kecewa Dengan pernyataan DM Putri Delina yang lebih memilih Lina Jubaida Dan disetujui Sule dengan menulis bantan istrinya masih terbaik Kemudian Natali Holzer mengaku sudah berusaha jadi ibu yang baik untuk Putri Delina Ia tak menyangka jika ada luka yang begitu membekas di hati Putri Delina Natali Holzer mengaku masih belajar untuk bisa jadi ibu yang baik untuk Putri Delina Pengakuan menohok Natali Holzer ini sontak bikin banyak netizen yang turut mendukungnya Namun kecewa belakangan ini unggahan Instagram story Natali bikin tercengang Pasalnya Natali menyendir seseorang yang diduga adalah Putri Delina Awalnya ia mengunggak ulang Instagram story dari Jordi Rama yang berisi kata-kata semangat Kemudian Natali pun menambahkan tulisan Thank you adikku, oh ya deh bilangin temen kamu Jangan suka tidur bareng terus ya tiap hari Emoji tulisnya Banyak yang penasaran dengan sosok siapa yang dimaksud Tak sedikit netizen yang mengira sosok yang dimaksud adalah Putri Delina dan juga kekasihnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!